Sejak Liga Indonesia membuka pintu masuk pemain asing, Persija Jakarta jadi salah satu klub yang rajin mendatangkan pemain asal benua Asia. Namun, Macan Kemayoran, julukan Persija, baru mulai percaya dengan kualitas pemain Asia pada musim 2009. Itu setelah ada kebijakan jatah pemain Asia. Dari sekian banyak pemain asing Asia yang pernah membela Persija, pemain asal Singapura mendominasi dengan empat pemain, pemain itu adalah Bayhaki Haizan dan Mustafiq Fahruddin pada rentan tahun 2009-2010. Sedangkan Agu Kasmir dan Presius M. Ujraye membela Persija pada rentan waktu 2010-2012. Pemain asal Korea Selatan ada di peringkat kedua sebagai penyumbang terbanyak pemain asing Asia di Persija. Jong Kwang Sik membela Persija tahun 2011-2013. Kemudian Park Jong Min tahun 2013 serta Hong Sun Hak yang membela Persija tahun 2016. Sisa pemain asing Asia yang pernah memperkuat Persija adalah Lem Hock Hei asal Hong Kong tahun 2023. Kemudian Jak Hongir Abdul Muminov asal Uzbekistan tahun 2019. Reynaldo Elias asal Australia tahun 2017. Kemudian, Rohit Chan asal Nepal menjadi pemain asing Asia terlama yang pernah membela Persija selama dua periode, tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2022. Tahun 2023, Persija merekrut pemain asal Jepang pertama sejak era Liga Indonesia. Pemain tersebut adalah Rio Matsumura XBG Pantum dan Persis Solo. Kabarnya, Rio Matsumura dikontrak tiga tahun oleh Persija dan diakini tinggal menunggu pengumuman resminya saja. Bersama Persis Solo musim lalu, Rio Matsumura mencatatkan 28 pertandingan dengan melesatkan 11 gol dan 6 asis. Menarik kita tunggu kipra pemain Jepang pertama itu di Persija Jakarta. Terima kasih telah menonton!